Intro Halo Mblu, seperti biasa, kali ini saya akan memberikan alur cerita film legend yang berjudul The Ultimate Vampire. Film ini berdurasi kurang lebih 90 menit, rilisan tahun 1991. Jujur, saya sedikit kesusahan untuk memahami alurnya. Karena di film ini, subtitle bahasa Indonesia-nya udah saya cari kemana-mana, gak ketemu juga toh. Bahkan kualitas gambarnya pun masih buram. Tapi tenang, karena saya udah lembur semalaman suntuk untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua. Yo, daripada berlama-lama, langsung aja kita pergi lebih jauh lagi. Makan dodol, minumnya air anget. Sebelum minum, tiup dulu airnya. Eh, kok kamu hari ini cantik banget? Boleh gak saya isap teteknya? Di awal film, kita diperlihatkan guru Gao atau guru Jiu sedang menulis sebuah kitab sakti mandraguna. Sementara tak jauh dari sana, ada muridnya. Ya, biar enak, kita sebut saja namanya Seng. Ketika itu, ia sedang mencetak kitab yang telah ditulis oleh guru Gao sebelumnya. Seng, bisa dibilang tipikal lelaki pekerja keras. Buktinya, ia berhasil mengumpulkan 5.000 tel tahun ini. 1.000 lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Atas usahanya yang begitu menekuni pekerjaannya, Seng lalu mengatakan kepada guru, bahwa hari ini atau lusa nanti, ia akan menjadi orang paling kaya. Yo, sahabat-sahabatku, mari kita aminkan si Seng. Ikeh! Singkatnya, Seng kemudian disuruh oleh guru Gao untuk membakar kertas yang telah ia cetak sebelumnya. Dengan tujuan agar para hantu tidak berani mengganggu ke tempat ini. Dengan sedikit gerakan patah-patah, Seng berhasil mengeluarkan api di dalam wajan. Di mana di dalam wajan tersebut sudah dipenuhi dengan kertas yang bertuliskan kata-kata patah hati. Dan tugasnya hari ini pun selesai. Kemudian, Seng berpindah ke tempat pertunjukan. Terlihat ada seorang yang sedang makan manisan. Biar mudah kita sebut saja orang ini namanya Wuchai atau Manchoy. Dia salah satu murid dari guru Gao. Tanpa ia lihat dan sadari, para hantu sangat banyak di sekelilingnya. Semua hantu di sana juga menikmati pertunjukan ini. Sementara guru Gao dan Seng mendatangi tempat ini. Di sini, guru Gao memberikan benda sakti kepadanya. Benda tersebut fungsinya untuk melihat alam gaib. Buktinya, Seng setelah memasakkan benda itu ke jidatnya, ia terkejut tersipu malu melihat banyaknya para hantu. Di mana di sana juga terlihat ada empat hantu yang sedang memperhatikan hantu lainnya. Ia bisa dibilang empat hantu ini adalah polisi hantu. Sementara Wuchai, tanpa ia ketahui kalau itu ia didatangi sesosok hantu. Kalau di dunia nyata, hantu ini bisa disebut dengan Tante Girang. Di mana ia saat itu ingin mencepok lehernya Wuchai. Saat waktu bersamaan, tiba-tiba hantu wanita yang begitu cantik juga datang. Ya, kita sebut saja dia Luna Maya. Saat itu, Luna menyuruh Tante Girang untuk pergi meninggalkan Wuchai. Lalu Luna mengeluarkan mantra dari mulutnya yang begitu wangi sewangi permen relaksa. Akibat mantra tersebut, Wuchai pun tersadar sehingga ia juga bisa melihat semua hantu yang asik melihat pertunjuan pada malam itu. Sedangkan Seng, ia disuruh guru Gao untuk menolong Wuchai. Bukannya menolong kek, agar Wuchai tidak tertipu daya dengan rayon setan yang menyesatkan. Eh, mereka keduanya malah tergoda oleh para seluna yang begitu cantik. Di sini, Luna meminta tolong kepada mereka berdua untuk menyelamatkannya. Karena ia dipaksa menikah dengan salah satu polisi hantu yang ada di sana. Mendengar itu lantas aja membuat mereka berdua seakan-akan menjadi soper hero dan langsung mendatangi ke tempat hantu tersebut. Dengan kertas suci, mereka mampu menjatuhkan para hantu polisi. Akibat kejadian itu, sehingga membuat para hantu lainnya pun panik. Guru Gao yang melihat hantu berlari ke sana kemari mencoba untuk menangkap para hantu-hantu itu. Saat itu, ia hanya bisa menangkap polisi hantu. Sementara hantu lainnya sudah hilang meninggalkan luka. Singkatnya, Wuchai, Seng, dan Luna pergi ke semak-semak. Di sini, Luna berterima kasih kepada mereka berdua. Karena telah menyelamatkannya dari hari pernikahan yang membuat bala bencana di muka bumi ini. Karena jika dua hati dipaksakan untuk menjalani hidup bersama, tanpa ada ketulusan di sanubari yang paling dalam, akan mengakibatkan huru-hara. Maka, seluruh makhluk hidup ataupun mati akan saling membantai satu sama lain tanpa ada rasa pri-kemanusiaan dan pri-keadilan seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, Luna akan bales budi perbuatan mereka. Jika nanti mereka ingin minta pertolongan, tinggal panggil saja dengan Boys, Girl, Black and White. Maka, dengan sekejap Luna akan datang. Singkatnya, mereka pulang ke rumah. Di sini, mereka tak sengaja melihat guru sedang berkomunikasi dengan para hantu polisi. Inti dari pembicaraan mereka, yakni para hantu polisi meminta kepada Guru Gao untuk mengembalikan para hantunya yang telah berserahkan lari kemana-mana akibat kekacauan malam tadi. Jika terus dibiarkan, maka roh para hantu itu dipercaya akan tersiksa di kuburnya. Kemudian, Guru meminta ampun kepada sang dewa pada malam itu. Siang harinya, Guru Gao berdiskusi dengan kakak seniornya. Biar enak, ya kita sebut saja namanya Guru Serabi. Guru Serabi juga memiliki seorang anak laki-laki. Ya, kita sebut saja namanya Lempit. Jadi, Serabi Lempit. Terlihat dari stylenya, Guru Serabi ini memiliki sifat jahat. Ya, meski begitu, Guru Gao tetap meminta bentuannya untuk menangkap semua para hantu yang telah kabur akibat kekacauan malam tadi. Alhasil, Guru Serabi memiliki sebuah rencana untuk memancing para hantu keluar. Atas hukuman perbuatannya malam tadi, Seng dan Wo Chai harus menjadi umpan dalam aksi penangkapan para hantu. Dan tibalah malam harinya. Seng dan Wo Chai bersedia menjadi umpan dengan membawakan sesuatu. Ya, sepertinya ini tahu yang diisi sebuah ramuan penangkal hantu. Kala itu, Luna karena mencium bau sedap dari makanan itu, ia juga keluar. Dikarenakan sudah jatuh hati kepada Luna, di sini mereka melarang Luna untuk mencicipi makanan tersebut. Karena tahu ini diberikan khusus buat kelompok hantu. Nah, saat lagi asik nganggombalin Luna, tiba-tiba para hantu pun berdatangan akibat mencium aroma makanan tersebut. Dikarenakan para hantu saat itu terlanjur mendengar perkataan mereka, akhirnya para hantu marah dan langsung mengejar Seng juga Wo Chai. Kemudian mereka bergegas menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh gurunya. Di sinilah guru Gao dan guru Serabi beserta jajarannya sudah menanti kedatangan para hantu. Mulai di sini kita melihat kelicikan guru Serabi. Saat dalam perjanjian awal, mereka hanya boleh menangkap para hantu. Namun, guru Serabi malah melenyapkan para hantu dengan kekuatan magisnya. Dimana Luna saat itu hampir saja terbunuh atas serangan guru Serabi. Untung saja guru Gao berhasil menghalau serangan tersebut. Singkatnya, sisa hantu pun ditangkap menggunakan metode Kono, dimana sisa hantu ini sudah berada di genggaman guru Serabi. Siang harinya, guru Gao dan kedua muridnya melawan rutinitas, yakni membakar kertas yang bertuliskan nama-nama mantan, dengan tujuan agar roh jahat tidak berani datang ke sini. Lalu, guru Gao memberikan kabar bahwa suri nanti ada undangan dari saudagar di sebuah kedai miliknya. Akhirnya, mereka mendatangi ke tempat saudagar ini. Di sini, mereka juga dikenalkan dengan putrinya yang bernama Mary. Rupanya, guru Serabi dan Lempit juga sudah berada di tempat ini. Singkatnya, acara pun selesai. Saat Lempit mau pulang, ia sempat berpapasan dengan Mary, lalu mengambil rambutnya. Dimana Seng dan Wuchai melihat langsung aksi Lempit ini. Hal itu tentunya membuat kedua murid Gao ini curiga. Dan benar, mereka berdua terus mengikuti Lempit sampai ke tengah hutan. Di sini Lempit melakukan aksi jahatnya, atas ilmu yang diajarkan ayahnya, dengan rambut Mary lalu dibacakan mantra. Otomatis, Mary saat itu pun langsung tertidur. Kemudian, Roh Seng meninggalkan jasadnya, yang saat itu menuju ke rumah Mary. Untuk melakukan aksinya sebagai pria pemburu Serabi Lempit. Seng dan Wuchai pun kemudian memanggil Luna untuk menolong Mary. Akhirnya, Luna mengabulkan permintaan mereka. Seng dan Luna saat itu juga bergegas menuju ke rumah Mary. Sedangkan Wuchai sibuk memindahkan jasad Lempit ke dalam semak-semak. Namun sial, sekelompok gogok datang. Hal ini membuat Wuchai ketakutan dan ia pun langsung lari. Sementara jasad Lempit digigiti oleh gugok. Seng berpindah ke rumah Mary. Kala itu, Roh Lempit berhasil masuk ke dalam kamar. Saat Lempit mau mencicipi ep-epnya Mary, ia terkejut karena melihat wajahnya berubah menjadi wanita yang menakutkan. Hal itu membuatnya terkejut dan lari terbirit-birit. Rupanya, itu olah dari Luna yang berubah wujud. Singkatnya, Lempit kembali ke tempat jasadnya berada. Namun sungguh sial, kala itu jasadnya tak ada lagi berada di tempat tersebut. Atas perbuatan mereka yang mengakibatkan Lempit kehilangan jasadnya, akhirnya mereka berdua melapor kepada Guru Gao. Setelah mendengar penjelasan dari Seng, akhirnya Guru Gao melakukan aksinya sebagai guru terbaik di bumi ini. Ia kala itu berhasil memanggil Roh Lempit, kemudian memasukkannya ke dalam benda sakti. Sementara Seng, Wuchai, dan Luna kala itu asyik bermain di dalam hutan. Nah, disinilah mereka menemukan Lempit yang sudah terluka parah akibat gigitan gugup. Kemudian mereka membawa jasad Lempit kepada ayahnya. Ayahnya yang melihat anaknya seperti ini ya tentu panik. Masa enggak? Kemudian Guru Serabi menyuruh Guru Gao dan muridnya untuk mencari Raja Vampir di hutan arwah. Dimana di dalam mulut Raja Vampir memiliki sebuah cahaya. Dengan cahaya itulah, Lempit bisa dihidupkan kembali. Akhirnya mereka bertiga pun on the way. Di bawah sinar bulan Purnama, mereka berhasil mengambil cahaya tersebut di dalam mulut si Raja Vampir. Ya, meski cara ini tergulung ekstrim, mau tidak mau mereka harus melakukannya, yakni dengan mencepok si Vampir. Barang siapa memiliki cahaya tersebut, otomatis mereka tidak bisa bernafas. Alhasil mereka bergantian. Saat kena giliran Guru Gao, disinilah momen tak pernah Luna lupakan, dimana Guru Gao mencepok Luna dengan lembut. Akibatnya, Luna merasakan getaran cinta bahwa ia sudah jatuh hati kepada Guru Gao. Karena Luna seorang hantu, tidak mungkin toh bertemu langsung dengan Guru Serabi. Akhirnya, Luna mencepok balik Guru Gao. Kemudian, Guru Gao mengembalikan cahaya ini kepada Wu Chai. Dan mereka pun bergegas menemui Guru Serabi. Disini, Wu Chai memberikan cahaya tersebut kepada Serabi, yakni dengan cepokan manja penuh napsuh. Singkatnya, Luna terngiang-ngiang terhadap Guru Gao. Dikarenakan Guru Gao tipe cowok yang dingin, ia malah mengurung Luna ke dalam guci ajaib. Hal ini menjadi pelajaran bagi cowok-cowok yang mudah terhasut oleh rayon wanita. Bahwa wanita yang mencintai kita itu semuanya adalah hantu. Ya, hantu. Eke. Sementara Guru Serabi berhasil menghidupkan kembali putranya. Namun, jasadnya tidak utuh seperti sedia kalah. Untuk menjadi utuh kembali, lempit harus memangsa manusia yang sudah disediakan oleh ayahnya. Setelah mencicipi darah manusia ini, lempit sudah dipastikan bahwa dia bukan seorang manusia. Namun, dia sudah menjadi monster hantu. Siang harinya tersirat kabar bahwa ada beberapa penduduk yang mati cukup mengenaskan. Guru Gao yang melihat mayat tersebut matinya seperti tidak wajar, yakni memiliki gigitan di lehernya. Sampai sini guru berfirah seburuk akan terjadi. Tak jauh dari itu, mereka juga melihat lempit berjalan dengan keadaan fisik yang sempurna. Guru Gao kemudian menyuruh Seng untuk menusukan benda runcing ke tubuhnya. Untuk memastikan apakah lempit benar-benar manusia atau monster. Dan benar, lempit bukanlah seorang manusia. Di mana darahnya hitam pekat menandakan bahwa dia adalah seorang monster hantu. Malam harinya, Seng dan Wu Chai disuruh menyiramkan air suci kepada lempit. Tugas itu tak disiasiakan oleh Wu Chai. Akibat corotan air tersebut, seketika wajah lempit berubah menjadi buruk rupa, lalu ia lari ke rumah. Guru Gao dan para muridnya pun mengejarnya. Sesampai di rumah, Guru Serabi pun langsung membunuh putranya tersebut. Dengan tujuan agar ia tak dicurigai atas kematian penduduk kota siang tadi. Setelah Guru Gao pergi, Guru Serabi menghidupkan lagi putranya. Di sini kekuatan lempit 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ia menyuruh untuk membunuh Guru Gao. Guru Gao pun tak tinggal diam. Ia memiliki sebuah rencana dengan menyuruh murid-muridnya untuk mengantar ayam ke tengah hutan. Saat di hutan, lempit pun datang. Di sini ia langsung menyantap ayam-ayam tersebut, sehingga penyerangannya tertunda. Guru Serabi yang melihat dengan mata batinnya, lalu ia mengeluarkan kembali para hantu. Lalu ia memerintahkan untuk menyerang ke rumah Guru Gao. Akhirnya, para hantu menyerang ke rumah Guru Gao. Di sini mereka sangat kewalahan akibat banyaknya jumlah para hantu. Setelah cukup lama, akhirnya Guru Gao memanggil polisi hantu. Hal itu membuat para hantu pun langsung tunduk. Atas perjanjian mereka sebelumnya, akhirnya polisi hantu membawa semua hantunya ke alam mereka yang sebenarnya. Namun, mimpi buruk ini belum berakhir. Mereka didatangi oleh lempit. Akhirnya, perkelahian pun terjadi. Atas kegaduhan ini, Luna mampu membebaskan dirinya di dalam Gucci. Dan ia langsung menolong Guru Gao juga muridnya. Akhirnya, pada saat itu lempit berhasil mereka musnahkan. Sementara Guru Serabi melihat putranya dilenyapkan, ia pun datang dengan magisnya. Luna yang melihat mereka diserang Guru Serabi, lalu ia mencoba mengorbankan nyawanya. Untung saja, Luna saat itu tidak mati. Singkatnya, lagi-lagi atas bantuan Luna, mereka berhasil mengalahkan Guru Serabi dengan cara tragis. Sehingga membuat Guru Serabi mati konyol. Sementara film diakhiri dengan Luna meminta Guru Gao untuk menikahinya. Dan film pun berakhiri... I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Terima kasih.